DHL Express meresmikan fasilitas terbaru di Kota Bandung. Selain untuk melayani permintaan yang terus meningkat, dibukanya fasilitas di Kota Bandung ini sebagai salah satu upaya DHL Express untuk mendukung program Pemprov Jawa Barat di bidang usaha kecil dan menengah. Dengan adanya fasilitas terbaru di Kota Bandung ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian di Jawa Barat. Guna melayani permintaan yang terus meningkat serta mendukung program Pemprov Jawa Barat di bidang usaha kecil dan menengah di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, DHL Express resmikan fasilitas terbaru di Kota Bandung. Fasilitas terbaru yang berlokasi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta itu untuk memenuhi meningkatnya permintaan di Bandung serta daerah lainnya di Jawa Barat. Dipilihnya Kota Bandung sebagai fasilitas terbaru mengingat Kota Bandung ini merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia di mana tingkat permintaan pelayanannya terus meningkat. Selain strategis, fasilitas yang berada di Kota Bandung ini memiliki kapasitas untuk memproses lebih dari 1.4 juta pengiriman setiap tahunnya untuk mendukung bisnis dalam sektor ekspor dan import dari pasar internasional. Senior Technical DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad dalam sambutannya mengatakan perekonomian Bandung telah mengalami pertumbuhan yang stabil dengan adanya sektor kreatif dan startup yang berkembang. Sehingga dengan adanya fasilitas DHL di Kota Bandung, diharapkan dapat peningkatkan bisnis lokal untuk menjaga pelanggan di seluruh dunia. Service Center terbaru ini adalah satu di antara rakyat investasi yang dilakukan oleh DHL Express Indonesia, termasuk gateway yang baru di Semarang yang akan dibuka tak lama lagi, dan juga Jakarta Distribution Center, fasilitas kita yang terbesar di seluruh Indonesia, sebesar di lahan 14.000 meter dan dari segi ruang sebesar 11.000 meter. Fasilitas terbaru di Bandung itu adalah salah satu dari beberapa investasi yang dilakukan DHL Express di Indonesia tahun ini. Diharapkan dengan dibukanya fasilitas di Kota Bandung itu, dapat menunjang serta meningkatkan perekonomian di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung.